Tersangka kasus dugaan suap Edi Sindoro akhirnya menyerahkan diri ke KPK setelah 2 tahun buron. Dia menyerahkan diri dengan alasan untuk menyelesaikan perkara yang menyangkut dirinya. Dengan menggunakan rompi orange, Edi Sindoro keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta pukul 8.45 malam kemari. Edi resmi ditahan KPK setelah menyerahkan diri pada Jumat Pagi di Singapura. Edi ditahan untuk 20 hari ke depan di rutan Guntur Cabang KPK. Saat keluar dari gedung KPK, Edi tegaskan dirinya siap menghadapi proses hukum setelah ia dinyatakan buron oleh KPK sejak Agustus 2018 lalu. Edi ditetapkan sebagai tersangka pada 21 November 2016 silam. Pada proses pengembangan perkara, Edi tidak pernah hadir pada setiap panggilan pemeriksaan KPK. Edi bahkan sempat berpindah negara hingga akhirnya KPK memasukkan Edi dalam daftar pencarian orang pada Agustus 2018. Dari Jakarta, Siti Badria, Rizki Nazri, iNews, melaporkan.